Hari ini saya akan melonggungin eksperimen saya menggunakan Xiaomi Pad 6 sebagai device penunjang kerjaan utama saya sebagai seorang konten kreator Apa saja problem di lapangan yang saya temukan, kemudian solusinya seperti apa Dan pertanyaannya apakah saya bakal terus menggunakan tablet sebagai pengganti laptop Jok kita mulai videonya Saya tegaskan sekali lagi untuk POV atau format video review kali ini saya memposisikan diri saya sebagai seorang konten kreator Jadi memang pekerjaan yang saya lakukan di tablet ini tidak jauh-jauh dari scripting, kemudian ngedit video, sampai keperluan multimedia tipis-tipis dan main game jelas saya gunakan di tablet ini Yuk kita bahas hal yang saya sukai dari Xiaomi Pad 6 Yang pertama adalah dari segi USB Type-C yang sudah di upgrade, sekarang sudah USB Type-C 3.2 Dimana kalian bisa menghubungkan tablet ini dengan eksternal monitor Ini sama persis dengan habit yang saya gunakan 3 tahun terakhir ini karena laptop saya saya hubungkan dengan eksternal monitor Sekarang di tablet Xiaomi Pad 6 ini sudah bisa dihubungkan di monitor eksternal ya Sudah cukup upgrade lah dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 yang cuma 2.0 Cuma memang ada beberapa problem kalau kalian menghubungkan tablet ke eksternal monitor Problem pertama kalian harus atau bin udu itu membeli USB hub atau dongle kayak gini ya Jadi ini dongle-nya itu memiliki port-port yang cukup esensial seperti USB A, SD card, micro SD, 3.5mm audio headphone jack Bahkan port HDMI yang bakal kita pakai untuk menghubungkan ke monitor itu harus ada ya USB hub atau dongle kayak gini Itu problem yang pertama harus beli USB hubnya Kemudian problem yang kedua itu adalah kalian tidak bakal mendapatkan output suara ketika kalian menghubungkan ke eksternal monitor Jadi kalian bisa menghubungkan melalui speaker aktif dan menghubungkan ke 3.5mm audio headphone jack yang ada di USB hub ini Ataupun kalian menghubungkan bluetooth speaker ke tabletnya Jadi suaranya baru bisa keluar Kemudian problem yang saya temukan ketiga Saya langsung demonstrasikan aja ya Nah ini sudah saya hubungkan ya dengan eksternal monitor ya tabletnya Ini sama persis dan sistemnya adalah mirroring kalian bisa melihat Dan responsibilitasnya benar-benar cepat banget Tidak ada delay karena ini via cable Tapi yang jadi catatan adalah ada dua Yaitu tampilan secara default itu layar yang ada di eksternal monitor itu masih ada bar di bagian kiri dan kanan Kemudian catatan yang kedua secara refresh rate itu ya menyesuaikan dengan monitornya maksimalnya berapa refresh rate nya So far dengan adanya USB hub atau dongle itu cukup membantu sih Kalau kalian ingin mendapatkan experience ala-ala kayak laptop ataupun PC Kemudian untuk desain dan portabilitas Saya akui 100% bahkan 1000% Membawa sebuah tablet dibandingkan dengan laptop itu jelas lebih ringan di tablet Khususnya Xiaomi Pad 6 ini cuma ada di 490 gram aja Ditambah lagi secara bahasa desain Kalian bisa melihat sendiri Xiaomi Pad 6 ini memiliki bahasa desain layaknya produk-produk dari Apple Dia mengkota tegas bahkan dari segi biomaterialnya Dia sudah UD body plus bagian back covernya sudah aluminium Sehingga dia lebih solid dan less worry ya kalau kita menggunakan Xiaomi Pad 6 ini Ketimbang Xiaomi Pad 5 yang masih menggunakan bahan kaca Tapi yang jadi catatan memang di Xiaomi Pad 6 ini tidak ada fingerprint sensor Ya secara biometrik dia cuma memperkenalkan face recognition Ya memang di beberapa senario ketika ruangannya gelap Memang tidak terdeteksi ya wajah saya di Xiaomi Pad 6 ini Itu saja sih catatannya Dan yang saya suka dari Xiaomi Pad 6 ini Penempatan selfie kameranya itu kalau mode landscape Itu sudah tepat di tengah ya Jadi tidak miring lagi Dan menurut saya ini menjadi nilai jualan utama Kenapa ini cocok banget untuk video call ataupun zoom-zooman Kemudian secara speaker dia sudah menggunakan Dolby Atmos Dimana lubang grill speakernya itu ada 4 dan 4-4 nya mengeluarkan output suara Dan hasilnya benar-benar lebih bagus atau lebih keras dibandingkan dengan laptop kebanyakan Berikut ini adalah contohnya Kemudian untuk sektor layarnya Xiaomi Pad 6 ini menggunakan diagonal 11 inci dan tipe panelnya IPS Dan saya bandingkan dengan laptop harga 6-7 jutaan jauh lebih oke layarnya IPS di Xiaomi Pad 6 Bahkan laptop di 6-7 jutaan itu belum pakai layar IPS ya kebanyakan Dan layar IPS di Xiaomi Pad 6 ini saya confirm lebih baik dibandingkan dengan laptop dengan harga di atasnya Bahkan saya pakai laptop harganya belasan juta ya ini layar IPS Itu dari segi viewing angle kemudian dari visual ketika kita menggunakan di luar ruangan Dia bisa nyeltuh sampai 550 nits Untuk sebuah tablet ataupun laptop itu terbilang angka yang oke Apalagi ditambah refresh rate-nya 144Hz Itu benar-benar experience-nya smooth banget ya di Xiaomi Pad 6 ini Untuk refresh rate 144Hz hanya beberapa aplikasi saja yang mendukung Tidak semua aplikasi bisa menampilkan 144Hz Kemudian untuk spesifikasi dan performanya Saya singgung spesifikasinya terlebih dahulu deh Dia sudah pakai Snapdragon 870 Digabungkan dengan RAM 8GB Internal Sony 256GB Dan baterainya jumbo banget 8800an mAh Kalau kita ngomongin soal laptop dan rakit PC Biasanya untuk spesifikasi minimal saya Budgetnya itu ada di 9 atau 10 juta ke atas Agar experience ngendit video itu terasa cukup smooth di sebuah laptop Yang kisaran harganya 9-10 juta Tapi kalau kita ngomongin tablet Untuk harga 4,99 juta Saya rasa performanya hampir mirip dengan laptop Harganya 10 juta ke atas Karena memang ngendit video di Xiaomi Pad 6 ini Terasa smooth banget Bahkan 4K resolusi itu bisa dilahap dengan lancar Tanpa ada starter yang mengganggu Karena memang konfigurasi laptop dengan tablet Ataupun smartphone itu terbilang beda ya Dan menurut kami untuk RAM 8GB Itu sudah cukup untuk keperluan ngendit berat Ala-ala saya Sehingga saya untuk ngendit video Nggak ada kendala sama sekali Bahkan saya untuk bermain game berat Seperti Genshin Impact Selain tablet ini tidak memberikan panas yang mengganggu Experience-nya di settingan medium 60 fps Experience itu lebih baik dibandingkan dengan laptop Harga 6-7 jutaan Jadi secara performanya Dibandingkan dengan laptop ini nggak kalah Bahkan bisa dibilang lebih oke Dan bisa saya andalkan Tapi memang untuk penggunaan saya Seperti ngendit video Salah satu problemnya adalah Storage-nya itu memang cuma di 256GB Tapi bisa diakali seperti yang saya sebutkan tadi ya Dongle-nya itu sangat membantu Karena di dongle itu kan ada beberapa port Yang berfungsi untuk menghubungkan ke external address D-drive seperti SSD atau hard disk Jadi cukup membantulah dengan adanya domgle tersebut Jadi PDPD banget ya Dengan harga 4,9 juta Untuk menghentikan laptop 6-7 bahkan 8 jutaan Performanya bisa dibilang lebih oke dibandingkan dengan laptop harga segitu Kemudian untuk performa baterainya Bisa dibilang Xiaomi Pad 6 ini bener-bener overkill banget ya Kapasitasnya aja udah cukup banget Saya bisa menggunakan tablet ini 2 hari tanpa ngecas Jadi hari ketiga baru saya ngecas Untuk pemakaian yang cukup intense Bisa seharian full Bahkan ketika saya menggunakan smartphone ini Smartphone Tablet ini untuk ngegame Genshin Impact di settingan lowest 60fps Selama 30 menit itu berkurangnya cuma 6% Salah satu pengurangan baterai selama 30 menit Paling sedikit yang pernah saya coba Jadi untuk baterainya mantep banget Apalagi ngecasnya juga cepat Sudah mendukung 33W Kemudian secara UI atau software experience-nya Ternyata di Xiaomi 6 ini memiliki experience yang cukup berbeda Dibandingkan dengan kita menggunakan MIUI yang ada di smartphone ya Ini memang dikhususkan untuk tabletnya Xiaomi MIUI 14 based on Android 13 ini Karena memang dari segi iklan gak ada sama sekali Bluetooth juga gak ada Secara optimalisasi di beberapa skenario Seperti kita nonton Youtube Kemudian buka setting Itu sudah bagiannya terpisah secara otomatis ya Jadi ada 2 bar Sehingga menurut saya experience-nya juga cukup nyaman menggunakan Xiaomi Pad 6 ini Kemudian pada saat saya mencoba untuk split screen Saya coba untuk demonstrasikan Split screen-nya itu maksimalnya 2 aplikasi dalam 1 layar Tapi kalian bisa mencoba untuk membuka floating window Ya di Xiaomi Pad ini ya bisa 3-4 aplikasi lagi ya Tapi untuk maksimal split screen-nya hanya 2 aplikasi Kemudian untuk pengalaman aplikasi yang ada di laptop Apakah bisa dibuka di tablet ini Jawabannya ya dan tidak Yang pertama adalah untuk akun Microsoft Office Ternyata saya bisa login dan bisa terbuka ya Beberapa naskah yang sudah saya tulis disini Jadi untuk Microsoft Office seperti Microsoft Word atau Excel Mungkin pengalamannya ya bisa dibilang 11-12 Tapi untuk aplikasi yang cukup intens seperti Adobe Premiere Pro Kemudian DaVizy Resolve Ternyata belum bisa di install di Xiaomi Pad 6 ini ya Kalau kalian biasa mengedit video di 2 aplikasi tersebut Ya secara natif memang masih nyaman di PC ataupun laptop sih ketimbang di tablet Tapi kalau kalian sudah biasa mengedit video di aplikasi CapCut Dimana sekarang aplikasi CapCut itu benar-benar sudah perlu banget ya Fitur-fiturnya Itu bisa dibuka di Xiaomi Pad 6 dengan tampilan yang cukup oke ya Tapi untuk tampilannya memang di awal-awal agak membingungkan Dia rotasinya agak kurang gitu stabil Tapi kalau kalian sudah masuk ke budget editing ya Maka tampilannya juga landscape kayak gini ya Jadi benar-benar bisa menampilkan dia layaknya sebuah laptop Dan hal yang deal breaker dari Xiaomi Pad 6 ini Itu ternyata tidak support GPS Memang pada saat kita membuka Google Maps Perkiraan jarak masih bisa diberikan Tapi setelah kalian ngeklik Maka poin kalian itu tidak berubah Masih tetap disitu-situ aja Jadi ini sayang banget bagi kalian yang menggunakan tablet sebagai head unit di sebuah mobil Jadi ini sangat merepotkan saya yang pertama Kemudian hal yang deal breaker kedua Sebenarnya tidak deal breaker sih Ini lebih kepada peruntukan tabletnya itu sendiri Karena tablet ini memang belum mendukung seluler Masih Wi-Fi aja Oh iya masalah koneksi Saya tambahkan ya Untuk koneksi Bluetooth Menurut saya minimal 3 device yang bisa kita hubungkan ke sebuah tablet Itu menurut saya sudah oke Jadi saya hubungkan tabletnya dengan keyboard Kemudian mouse Bahkan dengan speaker Bluetooth itu masih bisa Jadi ini benar-benar cukup membantu saya Apabila memang saya menggunakan si Xiaomi Pad ini untuk ngedit video Kemudian untuk harga dan aksesoris yang ditawarkan Memang Xiaomi Pad 6 ini lebih matang dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 Itu di awal-awal pre-order itu sudah ada paket bundlinnya 6,5 juta itu sudah dapat keyboard case Kemudian pensil dan tabletnya Sudah bisa dibilang cukup berbenah diri Tapi sampai saat video ini dibuat Karena peminat Xiaomi Pad 6 ini banyak Aksesorisnya itu tidak sebanding atau tidak sebanyak di tabletnya ya Orang kita masuk ke kesimpulannya Jadi Xiaomi Pad 6 ini dengan harga 4,99 juta alias 5 juta Itu di beberapa sektor seperti performanya Kemudian layar, speaker, sampai portabilitas Dia lebih oke dibandingkan dengan laptop dengan harga 6 bahkan sampai 8 jutaan Dan dengan upgrade-nya tipe USB Type-C 3.2 Itu benar-benar membuka ruang kerja yang baru ya dengan si tablet Xiaomi Pad 6 ini Dengan software yang menurut saya juga cukup matang Tidak ada iklan sama sekali Lebih clean Dan kalau kita bawa no chrome di cafe sudah kayak laptop ala-ala Menurut saya ini jadi main selling point utama dari Xiaomi Pad 6 Jelas ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang memang Pengen mempunyai device yang bisa membackup laptop teman-teman ya Karena di beberapa aspek memang tadi lebih unggul Tapi memang hal yang deal breaker dari Xiaomi Pad 6 lagi-lagi yang terjadi di versi murahnya Itu adalah tidak supportnya GPS di Xiaomi Pad 6 Itu benar-benar deal breaker banget sih Bagi teman-teman yang suka menggunakan tablet sebagai head unit di mobil Jadi itu saja sih review dari Dugadget soal Xiaomi Pad 6 ini Kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan eksperisinya teman-teman Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!